Penjelasan yang diberikan Kabit Humas Polda Kaltara Kombes Budi Rahmat menjelaskan jika meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara Brigadir Setioher Lambang akibat kelalaian penggunaan senjata api. Jenasah ditemukan pada hari Jumat 22 September kemarin pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di salah satu kamar rumah dinas Kapolda. Saat itu ditemukan juga sebuah senjata api jenis HS9 tergeletak di samping jenasah. Tim di Treskrim Um dan Bitpropam Polda Kaltara langsung melakukan olah TKP di rumah dinas Kapolda Kaltara. Sementara untuk jenasah korban dibawa ke rumah sakit Tarakan untuk dilakukan otopsi penyebab kematian. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendukung Polri mengusut untas kematian Brigadir Polisi Setioher Lambang. Habibur Rahman menilai pengusutan kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara ini penting agar publik tidak berasumsi. Pastikan bahwa Komisi 3 akan mengawal pengusutan kasus ini secara transparan dan kami yakin Polri akan mengusutnya secara profesional hingga tuntas. Kami berharap mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, Polri sudah menyampaikan informasi yang lengkap, jelas, dan detail terkait masalah ini. Ini penting agar publik tidak berasumsi dan tidak menduga-duga. Jenasa Brigadir Setioher Lambang rencananya akan dimakamkan di Kendal Jawa Tengah. Situasi paling baru kita terhubung dengan jurnalis Kompasivi Danang Prakosa di Rumah Duka Korban. Danang, apakah saat ini jenasa sudah tiba di Rumah Duka dan apa harapan keluarga? Ya, sorry Audrey, kalau ini informasi dari Rumah Duka yang kaya Semarang bahwa jenasa Brigadir Setioher Lambang sudah berangkat dari Semarang menuju ke Rumah Duka di Bisa Sumber Agung, Ulari Kendal Jawa Tengah. Informasi keluarga tadi sudah disampaikan bahwa setelah melihat langsung jenasa di Rumah Sakit, keluarga jenasa menyampaikan bahwa ditemukan luka tembak di daerah konstan. Meski demikian, informasi belum terkonfirmasi dari pihak polisian. Sementara itu informasi di Rumah Duka, Yidisa Sumber Agung, Kesempatan Melayari Kabupaten Kendal. Saat ini sejumlah telahnya sudah hadir, sejumlah anggota polisian dari Moras Kendal dan beberapa anggota pelisian sudah menunggu kedatangan jenasa yang masih dalam perjalanan ke Rumah Duka. Sebenarnya saya informasikan juga, Audrey, bahwa tadi pagi kita sudah sempat bertemu dengan keluarga jenasa Brigadir Polisi Setioher Lambang, bahwasannya sebelum kejadian, tiga hari yang lalu jenasa sempat berkomunikasi dengan ibu bahwasannya beliau bertanya soal kabar dan bercerita bahwa salah satu retengnya yang berada di Jayapura meninggal dunia dan ibu jenasa mencapkan bahwa selalu sabar dan selalu hati-hati dan selalu berdoa semoga selamat. Dan informasi selanjutnya adalah sama juga informasi yang hari Jumat sebelum kejadian, di mana pada hari Jumat sekitar pukul 10, bahwasannya diinformasikan dari pihak keluarga bahwa jenasa sempat berkomunikasi dengan istri yang berada di Semarang bahwa jenasa bertanya dan mengabarkan kondisi keluarga, di mana rencananya awal Oktober bulan ini jenasa akan pulang ke Jawa Tengah, di Jawa ini untuk mendiskusikan terkait pelahiran putra yang kedua, di mana rencananya awal bulan Oktober ini istri jenasa akan melahirkan. Tetapi ketika sore hari tiba-tiba keluarga yang dikendali ini diinformasikan bahwasannya jenasa di Pol Setelah Gampang ini diinformasikan meninggal dunia karena ketelakaan. Berikut pertikaian terpaksa dengan ayah jenasa, Bapak Sutarto. Jam 3 sore Pak, kemarin. Kemarin ya jam 3 sore, dikabarinya apa itu Pak? Dikabarinya, apa itu Pak duduk mantan DPR. Ya terus katanya kemarin? Jam 3, katanya ya kecelakaan itu. Tapi enggak, enggak, enggak sama sekali enggak diberitahu kecelakaan apa enggak. Enggak, enggak sama sekali. Keluarga sini juga enggak ada masalah, keluarga Semarang juga enggak ada masalah. Itu enggak sempat enggak cerita apa-apa ya Pak? Enggak. Biasa-biasa saja ya? Tapi 3 hari yang lalu itu ngabari leteng-leteng saya meninggal di Papua. Oh gitu. Pak harapan dari keluarga sendiri Pak? Halapan saya juga, ya, ikhlas saja. Iya, Audrey, meski sempat keluarga mengaku ikhlas dan mengikhlaskan kepergian korban, tetapi bahwa saya tadi sangat menghormati dari salah satu keluarga almarhum, keluarga jenasa yang menyampaikan bahwasannya dari keluarga besar jenasa Bikwal. Setelah rambang ini tetap mempertanyakan bagaimana kejelasan kait matian jenasa ini. Karena sebelum dipermaskikan sebelumnya bahwasannya korban ini tidak pernah mengalami masalah. Karena ketika awal masuk di kepolisian tahun 2003 berjalu, jenasa ini termasuk polisi yang selalu bahagia, selalu cari tidak pernah mengalami masalah apapun, baik di ketidasan maupun di luar dinas. Sehingga keluarga sempat menanyakan dan meminta jelas-jelasnya dan serang-serang terkait kematian jenasa ini kepada salah satu keluarga jenasa yang bukan anggota TPRD Kabupaten Kedat. Terima kasih.